Oke selamat malam teman-teman Setelah kemarin kita coba Untuk mengulik Tentang Charcatis mirabilis Rectubilum charcatis mirabilis Kali ini kita akan mencoba Cacah Kita akan mencoba Cacah bonggol ya Nah ini seperti ini teman-teman Jadi batangnya itu seperti ini Kita coba cuci dulu Oke nah Ini setelah dibersihkan Nanti akan nampak Seperti ini Nah dia akan muncul seperti ini Lalu Seperti ini ya Seperti ini teman-teman Seperti ini Ini juga Beberapa atuh Ini dia akan muncul dari sini juga Sorry sorry Tidak kelihatannya Ya itu Dari sini Nah itu yang warna pink Di ujung telunjuk saya ini Ini memang slow grower sekali Akarnya sudah lebat Dan serabutnya pun Sampai selebat ini Dia masih memanjang Terus Belum mengeluarkan Serabut-serabut seperti ini Ini batangnya keras sekali Nah kita coba Potong menjadi Dua bagian Saya akan Apa namanya Mengambil Bonggolnya Mengambil Petiolnya ya Ini petiolnya Petiol atau stem ya Petiol Petiol sih Kalau stem itu ini Kalau gak salah Ini stem Ini yang membawa nutrisi Kesini Nah ini akan kita ambil Sampai ini Jadi kita nanti Akan mendapatkan Satu Dua Akan mendapatkan Dua tunas ya Akan mendapatkan Dua tunas Ini harus berhati-hati Sekali teman-teman Oke Kita potong Segini ya Kita potong Dari sini Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Katernya dibersihkan dulu Sukur-sukur Steril Dengan alkohol gitu Ini batang keras ya Nah Melakukan dengan perlahan Hati-hati Seperti ini Teman-teman Kita cari Garisnya Oke Oke nanti kita akan Dapat Ini ya Nah Oke Ini kita dapet ya Dapet ini Kita cari kesini Kita cari kesini Teman-teman Lakukan dengan Perlahan-lahan Tuh Karena memang Ruasnya sangat Sempit Sekali Kita potong Ke atas Oke Kok belum 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 kok Udah oke Atau sih Nah Seperti ini Kita Mendapatkan Batang bawahnya Teman-teman Nih Nih Ini nanti lumayan nih Ini jadi Beberapa ini Nah ini yang akan kita tanam Ini yang akan kita tanam Sendiri Kita panen Batang bawahnya Oke ya Atasannya tetap Jadi induk Nah jangan lupa Teman-teman Olesi dengan Apa namanya Apa namanya Jangan lupa teman-teman Olesi dengan Fungisida Bisa Kalian dapatkan Di toko Toko Pertanian Nah Jangan dicontoh ya Ini Nggak pakai Sarung tangan Saya Lupa Pas habis ya Belum beli Nah Seperti ini Oke Bisa juga Kalau misalkan Akarnya ini Nggak rapat Bisa dikurang Atau Boleh sih Sepertinya dikurangi Atau Biasanya Kalau saya Singonium itu Saya pakai Foam Saya pakai Foam Saya masukin Foam hijau Foam hijau Seperti apa ya Saya Foam hijau Seperti Ini Foam hijau Seperti ini Nah Ini Lumayan Biar batangnya Nggak busuk Teman-teman Jadi bisa Ketika Kalian Motong Sesuatu Atau langsung Coba kita Praktikan aja Biar Tau ya Ini contohnya Sebentar Nah Ini contohnya Tak bongkar Ini teman-teman Ini ya Jadi Begitu saya potong Saya masukin Foam itu Seperti ini Ini basah Tapi nanti Batangnya yang dalam itu aman Kita masukin Pot Seperti ini Selesai Nah Begitu Cara Memperbanyak Cercetis Mirabilis Atau Rectupilum Mirabilis Oke Terima kasih Ini kita tanam kembali Jadi indukan Sehat selalu semuanya Salam Doce Salam Plant Lover Jangan lupa Subscribe Like dan subscribe Thank you Terima kasih